Krisis air bersih sudah melanda warga ibu kota di Jakarta Barat. Warga Pegadungan Kalideres harus mengantre air bersih dari mobil tangki yang disewa secara pribadi. Krisis air bersih terjadi akibat aliran air pump yang mati. Sudah sepekan ini warga Kelurahan Pegadungan Kecamatan Kalideres Jakarta Barat mengalami krisis air bersih yang diakibatkan matinya aliran air pump. Krisis air bersih di kawasan ini berdampak terhadap 3.000 kepala keluarga yang tinggal di 11 RT di RW 11 Kelurahan Pegadungan. Selain harus mengantre air bersih dari mobil tangki yang disewa warga secara pribadi, warga juga harus rela mengocek kantongnya sebesar kurang lebih 50 ribu rupiah untuk membeli air bersih sehari-hari. Warga setempat tidak menggunakan air tanah karena keruh dan asil. Ya untuk saya sih ya memang kesulitan juga ya, kita kan juga butuh, itu kan air itu kebutuhan sehari-hari. Ibu dagang apa gimana? Kita dagang. Kepengen sih lebih cepat gitu ya, asil juga ya. Konsumen telah satu hari kita udah ada pemberitahuan, surat, teguran. Tapi kita, konsumen ini, tidak menerabatkan air ini ya kemana mau ngadu. Bahkan di situ ada nomor, apa sih namanya, pengaduan. Ya tapi responnya begitu aja, sedang diperbaiki Pak, sedang dilaksanakan Pak, sedang dikerjakan Pak. Mana buktinya sampai satu minggu ini gak ada kejelasan gitu. Warga berharap PDAM DKI Jakarta segera memberikan kepastian kapan air akan kembali mengalir. Dari Jakarta, Mitlahul Gani, Ainews melaporkan.